Oke, kali ini saya ingin mendownload sebuah aplikasi yaitu BRI Mobile di HP Android. Nah, yang pertama saya akan membuka Google Play Store. Oke, disini saya ingin mendownload aplikasi BRI Mobile. Nah, disini saya ingin mendownload BRI Line Mobile. Install. Nah, disini kita diminta untuk menghapus beberapa aplikasi karena ruang memori kita tidak mencukupi. Nah, bagaimana caranya aplikasi yang kita download tadi dapat kita install atau unduh tanpa menghapus aplikasi yang diminta. Yang ada tanda checklist. Nah, caranya. Yang pertama, silakan teman-teman pergi ke pengaturan. Penyimpanan. Nah, disini penyimpanan bersama internal itu telah penuh, teman-teman. Kita klik. Kita akan membuang sampah yang ada di kartu internal ini. Disini saya pilih nomor dua urutan dari bawah yaitu file. Nah, disinilah nantinya kita akan menghapus file-file sampah. Terutama file sampah dari WA, teman-teman. Dari WA. Nah, disini pojok kanan bawah. WhatsApp. Share. Nah, inilah file-file sampah yang akan kita hapus. Pilih, pilih semua, hapus. Oke. Nah, disini proses penghapusan, teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke media, status. Nah, inilah status orang yang orang kirim di senap WA ataupun di grup. Nah, disini kita akan menghapus semua. Kita cek semua. Nah, disini ada video. Satu, kita hapus. Kita hapus. Nah, ini tidak penting, tidak perlu. Kita hapus saja. Nah, ini adalah file-file sampah. Kita hapus semua. Setelah itu, mari kita coba mendownload aplikasi BRI tadi, teman-teman. Inline. Install. Apakah ruang masih penuh? Nah, ternyata ruang memori internal kita masih penuh. Sehingga tidak bisa menginstall ataupun mendownload aplikasi yang ingin kita download ini. Langkah yang kedua yaitu kembali kita pergi ke pengaturan. Penyimpanan. Nah, disini langkah yang kedua yaitu aplikasi lain. Saya klik aplikasi lain. Nah, disini aplikasi-aplikasi yang terinstall di HP. Nah, disini saya klik satu persatu aplikasi. Hapus cek. Ini cek cek. Nah, disini keterangan keknya 111 MB, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu file sampah. Kita hapus. Nah, sehingga 0 KB. Nah, kita lakukan dengan hal yang sama. Kita hapus file sampah. Cek cek. Seperti ini. Facebook 140 MB. Nah, ini sungguh luar biasa kapasitas sampah yang besar, teman-teman. 140 MB kita hapus. 0 MB. Messenger. 3 MB. Instagram. 58 MB. Kita hapus. Bayu. 9 MB. Hapus. Nah, sekarang kita coba. Sekarang kita coba mendownload aplikasi yang kita ingin download tadi, teman-teman. BRI Link Mobile. Yang ini. Install. Apakah masih penuh? Nah, ternyata ruang memori internal kita telah bisa menampung atau mendownload aplikasi ini, teman-teman. Nah, begitulah caranya, teman-teman. Agar aplikasi yang terinstall di hape kita itu tidak terhapus ketika kita ingin mendownload sebuah aplikasi nantinya. Jika teman-teman mengalami hal yang sama, ketika teman-teman ingin mendownload sebuah aplikasi, ternyata ruang memori, teman-teman, tidak mencukupi. Nah, lakukan langkah yang sama seperti tadi, teman-teman. Membuang dan menghapus file-file sampah yang ada di kartu memori internal tersebut. 97, 98, 99, 100. Link Install. Oke, kita kembali. Nah, inilah hasil aplikasi yang kita dah lihat tadi, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal next, 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 grandmation, izinkan. Nah, di sini nantinya kita tinggal memasukkan username dan password. Nah, begitulah caranya, teman-teman, mendownload sebuah aplikasi di Playstore dalam keadaan memori penuh tanpa menghapus aplikasi yang terinstal di handphone kita, teman-teman. Semoga bermanfaat, teman-teman.